DPRD Kota Pontianak meminta kepada dinas terkait untuk memetakan bangunan yang berpotensi bermasalah termasuk sertifikat laik fungsinya. Hal ini agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa tiga pekerja tertimpa bangunan ambruk di Gang Martapura Baru Jalan Tanjung Pura Pontianak hingga menewaskan satu di antaranya turut menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Sebab kejadian serupa bukan baru pertama kali terjadi di Kota Pontianak. Sebelumnya sebuah bangunan tua tiba-tiba ambruk di Jalan Veteran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Agar tidak terulang, DPRD meminta kepada dinas terkait untuk segera memetakan bangunan yang berpotensi bermasalah. Selain itu pengawasan berkaitan sertifikat laik fungsi atau SLF juga harus ditingkatkan. Pengecekan ini penting untuk memastikan bangunan yang sudah berdiri melewati proses pengujian dan dinyatakan layak. Ya dulu kita sudah pernah ada kejadian bangunan ambruk yang di Veteran walaupun belum menelan korban ya. Artinya ada kejadian lagi. Nah ini sudah berkali-kali kita ingatkan jangan sampai pengawasan terhadap sertifikat layak fungsi bangunan tidak berjalan dengan baik. Nah kita mintalah instansi terkait dilakukanlah pemetaan berapa banyak sih bangunan-bangunan yang berpotensi akan bermasalah jangan sampai ada korban. Kedua, setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat seperti itu nah harus diperhatikan ketiganya itu menyakut sekti semua itu perlu. Kalau bisa untuk dinas teknis ya BPU untuk segera melakukan pendataan pendataan di mana bangunan itu layak atau tidak nanti kan ada badat badat bangun gedung ya kalau mereka itu layak sedangkan tapi kalau ada layak tolong disurati oleh yang punya supaya ini untuk segera dilakukan bahkan tahu di mana caranya supaya bangun itu bertuisi dengan sana-sahara. DPRD juga meminta pihak terkait menyelidiki ada tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Sedangkan bagi para pemilik bangunan diharapkan terus memperhatikan kondisi bangunannya terlebih saat akan merobohkan aset. Terima kasih telah menonton!